Ada kebelumisika, selamat pagi Indonesia. Nah, Sehar, sekarang ada yang menarik nih kalau misalnya pada bulan puasa kan kita melihat ada konvoy, sahur on the road ya, yang katanya juga memang tidak terlalu bermanfaat juga dan juga berfaedah. Tapi sekarang ada juga sebuah konvoy atau touring, cukup menarik karena ratusan bikers dari beberapa klub motor di Lasam Rambang Jawa Tengah menggelar touring bernama Touring Toleransi. Touring Toleransi, nah ini diadakan ini untuk memperingati Hari Santri Nasional yang memang jatuh pada hari ini, tanggal 22 Oktober 2018. Berbagai komunitas dari klub motor yang ada di Lasam, Rambang, Jawa Tengah mengikuti touring toleransi dalam menyambut Hari Santri dan juga satu abad pondok pesantren Al-Hidayat. Dalam kegiatan touring ini yang ikut bukan hanya warga yang beragama Islam saja, namun juga banyak warga lain yang beragama selain Islam. Menurut koordinator klub motor, touring kali ini merupakan salah satu bentuk toleransi warga yang ada di Lasam. Kegiatan ini akan menambah rasa kebersamaan dan saling mengagai satu dengan yang lain, di mana para bikers berkeliling ke Pempatnya Rambang untuk memberikan efek positif kepada masyarakat terkait dengan pandangan mereka terhadap komunitas motor. Mereka ingin membuktikan bahwa komunitas motor tidaklah identik dengan kenakalan remaja sekaligus menyemarakan Hari Santri Nasional. Toleransi untuk hantar umat beragama tidak hanya umat beragama dari pihak Islam, tetapi semua agama yang dipesankan dari Guzaim itu bisa memperingati dan bisa merayakan. Terima kasih telah menonton!